Diskusi untuk antisipasi kerawanan di malam pergantian tahun di gelar Polsektal Sungai Pinang, Samarinda. Kalangan yang dihadirkan dalam diskusi tersebut mulai dunia usaha, relawan, hingga tokoh-tokoh agama. Kapolsektal Sungai Pinang, AKP Nur Dianto menyatakan koordinasi ini dinilai penting guna menghindari berbagai situasi yang tidak diinginkan. Diskusi yang dibahas mulai pemetaan wilayah rawan hingga potensi gangguan keamanan terutama di wilayah perbatasan antar kecamatan. Ketika malam tahun baru, itu pasti seluruh lapisan masyarakat yang tidak membedakan halaman itu itu melakukan kegiatan atau merayakan malam pergantian tahun baru. Maupun pada saat esok harinya itu tempat wisata, hotel, kemudian juga resto, tempat hiburan juga pasti akan penuh dan kapasitas penuhnya dibimbang. Oleh karena itu mengantisipasi, kami mengundang mereka untuk menyamakan persepsi, memberikan penekanan, memberikan arahan bahwa apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, bagaimana koordinasinya, bagaimana itu untuk komunikasinya. Itu rantai komandonya seperti ini. Untuk meningkatkan pengamanan, polisi dan tentara akan menambah kekuatan dengan melibatkan kecamatan, kelurahan, relawan, hingga masyarakat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kemudian ada forum RT atau pemasyarakat.